Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 23 Maret, judul Renungan kita, Padamkan Batu Barak Itu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi Kita hari ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim Pasal 20, Ayat 38. Tetapi, orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan kumpalan asap tebal dari kota itu. Kita telah berjalan menuju pertempuran antara orang Israel dan Benjamin. Lihat, orang Israel sedang mengirimkan sinyal asap sehingga seluruh pasukan akan tahu saatnya menyerang. Bagaimana mereka membuat semua asap itu? Ada pebatah lama yang mengatakan, di mana ada asap, di sana ada api. Artinya, meskipun kamu tidak dapat melihat api, jika kamu melihat asap, api ada di suatu tempat di bawahnya sedang menunggu untuk menyala. Kamu mungkin pernah melihat poster dari Smoky Bear yang berkata, Hanya kamu yang dapat mencegah kebakaran hutan. Saat berkemah, pastikan bahwa api benar-benar telah padam ketika kamu pergi. Bahkan, meskipun kamu tidak dapat melihat nyala api, bahkan jika hanya ada asap, api masih ada di sana dan masih mungkin menyala kembali. Anak-anak, kemarahan bisa menjadi seperti api membara. Hal ini dapat membakar di bawah permukaan. Jika kamu menahannya begitu lama, itu bisa menjadi api yang berkobar. Jangan menahannya di dalam. Berbicara lah kepada Yesus tentang hal itu dan biarkan dia tahu kapan kamu marah. Jika kamu menginginkannya, dia dapat menyingkirkan kemarahan itu dan memastikan bahwa hal itu tidak akan menjadi kebakaran hutan yang berkobar yang dapat membakarmu dan orang-orang yang kamu kasihi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!